Pemulihan ekonomi nasional mendapat tantangan ketidakpastian global akibat perang Ukraina-Rusia terhadap kenaikan harga pangan dan energi. Berbagai subsidi yang bersumber dari penerimaan dalam negeri telah digelontorkan pemerintah untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional. Selain menjaga daya beli masyarakat dari gerusan inflasi, pemerintah diharapkan memaksimalkan penerimaan pajak dan stabilitas ekonomi untuk menjaga momentum pemulihan nasional pasca COVID-19. Memasuki periode pemulihan ekonomi, penerimaan pajak menunjukkan tren ekspansi. Sepanjang tahun 2021 dan 2022 ini, rata-rata pertumbuhan bulanan terus mengalami peningkatan dari 20-an persen hingga 50-an persen pada awal 2022. Selain berasal dari kenaikan harga komoditas unggulan Indonesia, penerapan UU Harmonisasi Perpajakan, pelaksanaan program pengungkapan sukarela dan pemulihan aktivitas masyarakat menjadi faktor pendorong pertumbuhan penerimaan pajak. Terima kasih. Dari dampak dari komoditi price yang naik, itu yang menyebabkan di satu sisi tentu biaya yang kita keluarkan untuk melakukan subsidi dan kompensasi bahan bakar menjadi tempat kita tanggulangi dengan baik. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga akhir April 2022, penerimaan pajak telah mencapai Rp567,6 triliun atau setara 44,88 persen dari target APBN sebesar Rp1.265 triliun. Kepala Grup Departemen Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Wira Kusuma, mengatakan ada empat hal yang dicermati dari perkembangan perekonomian global, yaitu perbaikan penanganan COVID-19, ketegangan geopolitik terutama Rusia-Ukraina, proteksionisme, dan gangguan rantai pasok. Empat isu ini membuat dinamika perekonomian global menjadi sedikit berubah. PDB dunia ini slowing down, menurun perkembangannya. Kemudian harga-harga komoditas global ini juga meningkat dengan adanya proteksionisme, supply chain disruption, itu menyebabkan inflasi global meningkat. Sehingga dengan latar belakang tersebut, terutama di advance economy, dengan adanya inflasi global yang meningkat, dan inflasi yang meningkat di negara-negara tersebut, maka ada akselerasi respon moneter, terutama di advance economy seperti Amerika. Kita lihat bagaimana perkembangan Fed Fund Rate itu meningkat drastis, dan kita ramalkan di Juli ini akan meningkat 75 basis point. Ketua Komite Perpajakan Apindo, Sidi Widya Pratama, memperkirakan ekspor dan konsumsi domestik Indonesia bakal mengalami kenaikan, serta menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akan tetapi, dana investasi portfolio akan mengalami peningkatan, sehingga berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah. Dari sisi kita masih bersyukur bahwa pelemahan rupiah itu masih termanage ya, artinya dibandingkan dengan mata uang negara tetangga, pelemahannya masih lebih terukur. Namun demikian tentu pengusaha memiliki kekhawatiran, biar bagaimanapun apabila pelemahan terus terjadi, ya tentu akan mempunyai dampak, terlebih untuk misalnya manufaktur atau produksi yang memiliki ketergantungan bahan baku impor. Sidi menambahkan, Apindo mendukung Bank Indonesia mempertahankan suku bunga cuan di level 3,5% demi kestabilan perekonomian nasional. Selain itu, Apindo juga mengapresiasi reformasi perpajakan dan perluasan jangkauan subjek pajak agar pembiayaan pembangunan terus terjaga.